Pemirsa banjir yang merendam beberapa wilayah Indonesia mulai berdampak kepada kesehatan dan pendidikan. Di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, warga yang tinggal di pengungsian mulai kekurangan air dan makanan. Sementara di Sumatera, anak-anak terpaksa libur karena sekolah mereka terendam banjir. Masalah baru kini menghantui ratusan warga di pengungsian Desa Batu Limbong, Toraja Utara. Dengan kondisi pengungsian yang seadanya, warga kini terancam kelaparan dan kekurangan air. Bayangkan, untuk ratusan warga, BPB Rektor Raja Utara hanya menyiapkan dua tenda. Pipa air yang terputus pasca longsor membuat warga bertahan dengan air dari sawah. Masyarakat mengambil air dari atas gunung, tapi karena longsor kedua ini, makanya pipa-pipa terbawa arus. Terputus? Terputus semua, terputus total. Sementara di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, banjir melumpuhkan aktivitas warga. Puluhan sekolah di sejumlah desa, kecamatan Sangat, Desa Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tenggelam. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar lumpuh. Banjir juga merendam akses jalan ke sejumlah desa. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, pasar tradisional juga terendam banjir lebih dari sepekan. Para pedagang lebih memilih menutup usaha daripada merugi jika dipaksakan berjualan di tengah banjir. Banjir menyebabkan omset penjualan menurun drastis. Produsen makanan tradisional khas Lamongan, Minko Babat di Desa Sawo, Kecamatan Babat, juga sudah empat hari menghentikan produksinya. Sejumlah karyawan diliburkan akibat banjir yang tak kunjung surut. Warga berharap pemerintah segera melakukan tindakan kongrit untuk mengatasi masalah banjir tahunan ini. Tim Liputan MNC Media memberitakan.